Wididaw, 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 karena aku slow, sungguh slow, ya kan? Yang disana slow, yang disini pun harus ikutan slow. Untuk kopi wars yang ada di rumah, kita nyelow-nyelowan bareng yuk, nanti barengan sama Wahyu Slow. Tapi disini Vici mau ngingetin dulu, buat kamu yang ada di rumah, wajib banget kudu, follow dulu social media dari Kopi Santai. Ini dia, ada di bawah sini, ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp-nya, silahkan bergabung dulu ya. Yang mau tanya-tanya, mau ngobrol-ngobrol barengan sama Wahyu Slow nanti, bisa banget kamu catat aja dulu nomor teleponnya ya. Di 0813-8863-3572. Nanti boleh deh ya, di segmen ketiga, kamu pengen ngobrol-ngobrol, pengen dinyanyiin sama Wahyu Slow juga bisa. Pokoknya nanti di segmen ketiga, pantangin aja terus. So, tanpa tunggu lama-lama lagi, yang ada di sana mungkin sudah siap untuk kita panggil kali ya. Diajak langsung ngobrol ke sini ya. Setelah bernyanyi, marilah kemari. Hei, hei, hei. Hei, 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 what's up bro? What's up? Silahkan, alhamdulillah begini aja saya, Maya. Begini aja bertelur di Kopi Santai. Anda luar biasa hari ini sehat, Kak? Alhamdulillah sehat, batuk-batuk sedikit cuaca. Oh, cuaca biasa lagi radang ya. Tapi mohon maaf nih, sebelum kita lanjut berbincang, mau nanya dulu. Iya. Gimana kondisi rumah? Kena banjir gak kemarin? Alhamdulillah enggak. Enggak ya, aman ya. Aman. Iya, karena beberapa dari Kopi Wars yang ada di rumah kemarin gak bisa nonton tayangan Kopi Santai. Karena ada beberapa yang kena banjir. Banyak juga ya kemarin memang yang kena banjir ya. Itu, itu dia kena musibah banjir. Tetap harus menjaga kesehatannya ya. Nah, ini Kak Wahyu Slow, hari ini karena lagi radang gak aku sediakan kopi ya. Karena lagi radang aku takut mengganggu vital suara Anda. Begitu. Oke, baiklah. Tadi udah nyanyi lagu Slow. Lagu Slow. Lagu Slow. Itu yang viral di tahun 2017, kalau gak salah. 2018. Oh, 2018. Tapi dibuatnya... Dibuatnya, rilisnya 2017. Itu yang ciptain siapa? Penciptainya itu Nyong Kunci. Nyong Aswin. Gitar, race-nya band Kunci. Gimana ceritanya bisa ketemu dengan pencipta lagu itu? Waktu itu, itu masih nyanyi di reguler di kafe. Dari kafe-kafe. Oh, jadi sebelumnya Kakak emang nyanyi kafe-kafe? Oke. Kafe-kafe. Waktu itu masih reguler di salah satu klub di Jakarta. Dan itu dikenalin sama Mario. Sama teman. Vokalisnya Marius Band itu. Oke, dari teman ke teman akhirnya bertemu. Terus akhirnya memutuskan untuk coba deh nih nyanyiin deh wahyu lagunya saya misalnya gitu. Gimana tuh? Kebetulan emang waktu itu sempet sering nongkrong kan di base campnya Marius. Abis itu ngobrol sama Nyong, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Gue bilang, gue belum pernah rekaman. Pengen rekaman. Akhirnya dia bilang, ini gue ada lagu nih. Coba lu nyanyiin deh kayaknya. Berarti itu perdana yang slow. Slow perdana. Perdana single pertama berarti waktu itu dan langsung nge-boom begitu saja. Luar biasa sekali. Tapi ada kesulitan gak sih waktu itu cerita pas lagi direkaman. Kan secara pertama kali dong dibawain lagu ini. Untuk kayak teknik micing aja sih kayak. Untuk kayak biasa live kan gitu. Kalau kondensor kan agak lebih sensitif banget gitu. Dan gak boleh jauh-jauh. Keket gitu ya. Tapi untungnya dibantu sama Nyong, sama Mario juga. Jadi direct juga. Akhirnya bisa. Prosesnya berapa lama waktu itu? Kepet ya. Kalau untuk tekniknya sih satu hari itu sih selesai. Berarti gak ada kesulitan apa-apa ya di lagu ini? Alhamdulillah. Gak terlalu. Kenapa? Apakah? Cia Allah. Mulai agak-agak mistis ya anak ini. Itu dia. Ada jeng-jeng-jeng. Ini harus-harusnya sih ada yang main ya. Mungkin abis ini kawahyu kalian mau ikut mainin. Sebagai VX Orang Gila. Gak ada lemah-lemah. Kawahyu slow. Apakah di lagu yang slow ini ada menceritakan tentang dirimu sendiri juga kah? Ada pengalaman pribadi kah? Atau gimana sih cara mendalami lagu ini? Justru ajaibnya memang pas dikasih lagu ini pertama kali. Pas liat liriknya. Emang wah gue banget udah. Gitu? Kayaknya udah cerita gue banget deh. Iya betul. Makanya gampang-gampang aja. Iya jadi. Dan seslow itu juga nyampe ke pendengar. Betul. Luar dalam anda ya. Luar biasa sekali karyanya. Itu dia ya. Kalau waktu itu untuk video klipnya sendiri dibuatnya dimana kak? Untuk video klip ada di daerah Kota Tua. Terus sama di Kelly Jodoh. Di Skate Park. Terus ada juga stock shoot di daerah Pluit. Terus waktu itu juga ada stock shoot yang ada di pulau. Di pulau Pecang ujung Kulon. Berarti ngambil beberapa partnya ya. Berbeda-beda. Untuk konsepnya sendiri emang slow aja gitu ya. Slow aja udah. Slow aja udah. Kalau untuk pertama kali berkarir sendiri. Kawayu slow nih bisa mencari tahu jati dirinya gitu sebagai penyanyi. Itu gimana sih awal mulanya? Awal mulanya sih. Kalau dulu kan emang dari kecil sih hobi nyanyi. Cuman masih malu. Pemalu. Gak jadi gak berani tampil. Malu. Kalau sekarang malu-maluin jangan. Malu-maluin. Banyakan seringan malu-maluin. Seringan malu-maluin. Jadi dari pemalu sampai akhirnya ya. Akhirnya memberanikan diri untuk. Ya itu nyanyi-nyanyi sempat ngelanggung waktu SMA gitu. Cuman nyanyi nunduk kayak gitu. Akhirnya ngeband. Dari lagu ngepop sampai ke metal juga sempat. Terus akhirnya mutusin untuk nge-V. Dan itu cukup lama lumayan terus jalan. Sampai akhirnya bisa rekaman. Kalau tadi ada sentilan sedikit dari pop ke rock. Tapi di slow ini agak-agak reggae juga. Jadi Bapak ini melahap segalanya. Sepertinya Bapak ini omnivora ya. Omnivora. Pemakan segalanya Bapak. Jadi semua ditelan semua udah. Berarti semuanya sekarang menjajal. Semuanya jajal. Karena waktu reguler juga nyanyi. Awalnya dari lagu pop juga. Sempat disuruh hip hop juga R&B. Akhirnya disuruh nge-rock juga. Jadi semuanya dicobain. Jadi buat pelajaran aja. Buat belajar juga. Luar biasa. Alhamdulillah. PG juga bisa. Masuk juga ya. Tapi kalau dangdut gimana? Nah nanti kita akan tantang nyanyi lagu dangdut. Wahyu sublow. Silahkan Anda berpikir dari sekarang. Lagu apa kira-kira ya. Takkan ada disini Bici mau. Bacain playlist lagu dulu ya Kak Wahyu ya. Nanti kita akan lanjut lagi berbincang. So untuk copywords yang ada di rumah. Ini dia spesial di hari ini. Kita kasih 20 lagu untuk kamu yang pengen dipotorin. Silahkan aja dipilih-pilih. Yang pertama ada Noah featuring BCL dengan menghapus dijakmu. Mahen pura-pura lupa. Ada juga Pamungkas. One Only. Kemudian Syafira dengan lagunya Sudah-sudah. Ada Bagasran lagi-lagi kamu. Ada juga Simple Plan Jetlag. April dengan lagu My Happy Ending. Britney Spears. Oops, I did it again. Ada Owl City. Funny Like Twilight. Kemudian ada David Arculeta. A Little Too, None Over You. Five Seconds of Summer dengan lagu Amnesia. Novi Rizky. Nikahin adek bang. Beda ya kalau itu harus pose-nya lain. Kemudian ada Siti Badria dengan Pipi Mimi. Dilanjut juga Disko Pantura. Goyang Mantul. Gita Yobi. Siapa benar, siapa salah. Sekejap itu kau fitnahkan. Ada BTS juga. On Kinetic Manifesto. Ada Ali featuring Grey. How to Love. Icon dengan lagunya Drive. Ada juga Everglow dengan Dune Dune. Kemudian ada juga lagunya dari Ayu dengan Blooming. Jadi untuk kamu yang ada di rumah. Silahkan dari 20 lagu ini. Mau kita puterin lagu apa boleh. Tinggal dipilih aja. Salam-salamnya juga Vici masih menunggu disini. Salam-salam. Request lagu. Pokoknya bebas buat kamu yang pengen diputerin lagu. Langsung aja ke sosial medianya dari Kopi Santai. Ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram. Dan spesial nanti kamu kalau mau ngobrol sama Why You Slow. Di segmen ketiga ya. Kita akan menunggu. Silahkan untuk kamu sekarang. Dari sekarang dicatat dulu nama teleponnya. Jangan sampai enggak ya. Di 081-3886-3572. Itu dia ya. Kita akan menunggu nanti di segmen ketiga. So, kak Why You Slow. Nanti kita akan lanjut berbincang lagi. Siap. Oke, langsung aja yuk. Kita nikmati lagu berikut ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.